Selamat malam semuanya, kita bertemu lagi di Radio Lapor Pak bersama saya, Surya Asmara. Dan saya, Kak. Wendikladi. Udah lama gak sih, Haran? Iya bener. Wendikladi. Iya seperti biasa akan memandu kamu di bulan Ramadan ini, mencari rejeki ya. Abang Mario sama Luigi. Cakep. Kucing orang manjat mohon. Cakep. Lah gak kerasa udah puasa lagi, utang puasa kemarin udah dibayar belum? Blan. Iya. Lo jangan nanya orang aja, lo udah dibayar belum? Blan. Lah iya ya. Lanjutin dah Wenda. Iya nih, kita mau titip-titip-titip-titip-titip-titip-titip-titip-titip-titip-titip-titip. Issyah titip-titip, salam. Titip salam nih. Pagi-pagi makan bubur. Takap. Tak lupa campur teri. Iya. Hari ini aku sahur, dengan diri sendiri. Ya oh kesian banget. Mana lauknya nasi sama tongkol lagi susah banget itu misain durinya. Duri mah gampang, sur. Apa yang susah? Gatel sur. Iya bener. Amat tongkol lagi. Makan nasi sama Sagon. Seret. Bukan pantun bukan. Oke. Mau bacain salam-salam nih yang sudah dikirimkan ke kami di nomor telepon 0236 juta. Iya. Dari siapa aja Wendy? Ini dari Asmar. Asma Zahrana. Iya. Ini pesen buat si dia. Iya. Aku tahu kamu tahu, tapi aku pura-pura gak tahu supaya kamu tahu kalau aku tahu. Mendingan lu gak perlu tahu. Iya. Jadi kitanya gak pusing. Iya. Tahu-tahu kita tahu. Banyakan tahu nih orang. Iya. Dan ngirim lagi ya bikin puyang lu. Iya. Ada lagi dari Anya Enya. Buah lemon sangat asam. Semoga hubungan kita tidak sekecut lemon. Maunya apa nih orang? Bingung gue juga. Gak ngerti pantun apa ya? Nah dari Abdullah. Huza ini. Iya. Motong kentang. Motongnya pakai kapak. Kakak. Buat lu semua yang banyak utang. Cepet nih nonton lapor pak. Hubungannya apa? Emang orang kalau nonton lapor pak bayar utang ya? Kagak juga. Bayar utang kerja yang benar. Iya. Ngapain sih naik-naikin pasir kek kek engkel lah apa kek? Soalnya kalau dibilang katanya orang nonton lapor pak. Bayar utang malah kagak. Kagak juga. Kemarin kemarin sempet gitu ada kejadian. Dia sering makan nonton lapor pak malah ngutang sama temen-temen ya? Ada kejadian. Ada kejadian ya? Ada kejadian. Mame gue warga. Ada lagi dari Bapak O Manis. Gak usah pusing sama orang yang gak suka sama kita. Sebab jalan lanjut surga gak lewat depan rumahnya. Bagus. Nih dari MJN FLA. Mau kirim salam buat jodohku. Semoga lah lebaran tahun ini jadi main ke rumahku. Ini masalah. Ini masalah. Masalahnya karena kan nih cewek belum ada rumah kan? Iya. Gimana mau main ke rumah? Iya. Masa ke tanah kosong? Iya. Ada lagi dari Paul Graik Nol. Salam buat cowokku yang lagi di Bali. Jaga mata jaga hati. Walau cewek Bali sangat menggoda hati. Wah. Cewek Bali mah biasa aja. Penampakannya juga. Pakaiannya juga masih sopan-sopan. Sopan. Bule-bule yang di Bali itu. Kadang-kadang narik-narik mata supaya ngeliat. Hehehe. Dari Flohis. Si Z. Pergi ke pasar membeli buah. Eh cakep. Jangan lupa mampir ke rumah ya. Iya. Eh jangan lupa mampir ke rumah Yaya. Cakep. Wah udah rumah adanya. Tulisannya begitu sur. Tulisannya begitu sur. Tulisannya begitu. Boleh sel banget nih orang yang pada ngirim. Pengen kirim salam buat temen lama. Soalnya pengen ketemuan cuma wacana cuak. Wah dia mencuak. Iya iya iya. Kita juga buka line telepon ini di 22708 3600 22 juta. Silahkan langsung telepon kami. Nomor gitu nomornya baru. Hotline baru hotline. Bukan hotline lu. Dep kolektor lu. Dari tadi 6 juta. Sekarang tinggal 2 juta. Halo. Selamat malam. Dengan siapa ini? Dengan siapa ini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kangen banget. Ini sama Bang Wenio Bang Surya. Kita balik lagi nih sama Debita. Ya Allah. Udah lama gak siaran. Masih dia-dia doang yang dengar disini. Iya. Gue bingung. Emang prevensi kita cuma nyampe nya ke radio di jaman. Ayo hanya gitu. Ayo memang agak kangen apa sama kita ini udah ramadanya. Iya Debita gimana kabarnya ini? Agak kangen. Hei jangan dong. Sehat Neng. Mohon maaf lahir batin ya. Iya lama. Sehat. Alhamdulillah. Udah gitu aja ya Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya ngirim-minim salam Neng. Iya males. Males banget kerja lu neng Debita. Bang biasa nih. Lah masih nyambung. Bang. Iya. Biasanya ayah mau ngasih pantung buat para pendengar kita yang setia. Cakep. Abis saw langsung lari pagi. Cakep. Belanja bukaan di pasar kemiri. Cakep. Alhamdulillah udah ramadhan lagi. Ya tapi buka puasa masih aja sendiri. Jorok. Jorok. Emang belum ada jagoannya apa Debita? Belum Bang. Cariin apa Bang? Kalau ada sama Bang. Saya kenalin mau. Apa siapa Bang? Itu ada temen saya cakep banget orangnya. Tuh. Tapi kerjaannya ngawin-ngawinin. Bang ini penlepon kadang gak dapet takjil lah Pak kiriman. Orang main lepon dapet undian dapet hadiah kalau yang lepon gitu. Agak biasanya kan kalau radio-radio tuh. Justru dikirimin. Dikirimin sama pendengar. Ya Bang kalau saya emang maunya denger radio. Radionya ngirimin ke saya. Bisa gak bakalan kirimin. Bagaimana lu? Transfer ke Bang dikit buat buka puasa. Lu mau dikirimin buah? Mau Bang boleh. Masuk rumah sakit dulu ntar kita tengokin. PODEBITA. PODEBITA. Ya Bang. Minta di transfer. Ya dong Bang. Transfer Bang. Saya transfer hari ini juga. Ya Allah baik banget. Tapi besok kokosan dua hari ya. Bersih. Oh bersih-bersih. Bersih-bersih. Oh bersih-bersih. Ya iyalah. Take and give lah. Bang Wendy suka menari. Cakep. Terus hilang rasa sunyi. Cakep. Sekarang baru tengah hari. Eh kenapa perut Bang Wendy udah bunyi. Dia tau perut udah bunyi. Dari mana kan jauh PODEBITA. Sekali-sekali main kemari dong. Iya. Ntar saya main ya. Saur bareng kita. Saur? Saur bareng kita ntar. Ya datang kesini. Ya datang kemari. Pas Saur. Saya buka soalnya. Oh iya iya. Iya. Kerjaannya kan pas buka. Saurnya bareng. Pas Saurnya datang kesini. Gak bisa saya Saur mah ada suami di rumah. Oh. Lah bukannya. Bukannya janda PODEBITA. Ya. Saya udah denger kabar gitu kata. Amin. Yaudah ya Bang ya. Saya mau siap-siap dulu ini buat buka. PODEBITA. Ya. Janda katanya nikah cuma 21 hari bener. Makasih banyak ya Bang ya. Makasih ya. Udah. Bentar bentar. Itu gosip ngapa akurat banget ya. Agak itu saya kan kenal sama tetangganya. Yaudah ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Bang. Ya. Manggil doang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bang. Ya udah. Udah. Gue cekik lama-lama nih orang. Oke kita buka lain telepon lagi. Bukan hanya Nebita yang mendengarkan kita. Halo. 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 Pak. Aku dipukul Pak. Sakit banget. Sama siapa Pak? Sama siapa Pak? Sama siapa Pak? Hei salah. Halo. Pak. Terus aku didorong ke kali. Terusnya? Kali. Kedenginan Pak. Aku nyangkut dikorong-korong Pak. Tolong Pak. Tolong Pak. Tolong yuk. Pak. Halo. 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 Sudah ini yuk sih caranya. Napa sih? Kita tanya langsung kenapa dia. Hei. Jangan dibocorin. Bukan. Maksudnya kita tanya. Siapa yang apa nih? Ah prank doang kali. Lo jangan takut begitu-begitu mah. Tadi kelunya dia bilang. Dipukul. Didorong ke kali. Kedinginan. Nyangkut. Digorong-gorong. Berarti udah. Gak ada dong dorong. Coba buka isinya apa? Aduh. Apa tuh? Apa tuh? Buah. 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 Buah kenapa sih? Jangan dimakan. Jangan dimakan Wendy. Beruk. 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 Sumpah deh ya. Gara-gara nonton. Apa nonton deh tuh. Denger radio. Iseng deh jadinya deh ah. Serem banget. Pindahin lagi dah. Biar ada kerjaan. Hehehe. 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 Apaan dong? Nganjatin aja sih ah. Kalo mau jadi jin bilang-bilang dong. Hehehe. Hehehe. Enak aja. Masa gue jadi jin. Apaan dong? Kodorai. Hehehe. Celana. Ini dia mau. Puasa-puasa masih lucu aja. Hehehe. Pasal banget gue jadinya ah. Masa puasa curu serem gue. Pasti lagi iseng bapak. Gara-gara denger itu radio lapor pak. Sumpah dah. Kenapa sih? Iseng di kantor. Hawanya. Lu ngapa takut sih yuk. Tuh kan tuh terbang tuh. Tuh. Tuh terbang. Kertas itu kertas. Itu ngapa tuh dia ngangkat. Kena AC. Oh mantul begini. Takut sih. Iseng banget pak. Lah lu kalo pulang sendiri ke depok. Ayo. Gak puasa ya. Habis gue nyapa itu. Nyam nyam nyam. Makan apa ayo. Puasa. Puasa ya bener kak. Coba buka mulanya. Coba buka. Ada sukun di dalem kan. Ada sukun. Lo buka udah nyoba-nyobain. Eh kalo di dalem mulut gue ada sukun masih normal. Kalo isinya dukun nah. Baru kaget. Pak gara-gara itu peneleponan tadi di radio lampu. Gue juga makanya gue juga takut. Ya takut kan. Apalagi saya yang perempuan. Ada suara aneh pak dari tadi. Sara-sara buku. Nyapu. Demerin dah. Tuh kan. Tuh. Aduh. Hano. Gak. Nggak ngapasih. Ya itu tadi ada suara-suara ternyata lu yang bawa galon. ya iya lagi iseng kan ini kantor ben lu kalau lu angkat ya biasanya diapain biasanya gara ini lu taro lu berdiri diatas terus lu jalan begini itu pekerjaan lama saya sirkus dong aduh kok kenapa sih suasananya kok lagi kayak mencekam gini mencari cewek kampung bukaan heee pikiran lu eh waktu gua siaran sama surya tiba-tiba ada yang ngelepon minta tolong begitu dia bilang katanya ada digorong-gorong terus dia minta tolong gitu paceng lo hahahaha hahahaha kayak ini makhluk halus yang masuk sinyal frekuensi hahahaha hahahaha lu di depan gak? aku takut banget kayak makhluk halus yang masuk ke frekuensi radio gitu gak ngerti hahahaha hahahaha lu gimana? dia ada digorong-gorong terus dia minta tolong pasti kalo dia bilang ada digorong-gorong kan berarti dia udah Viele digituin takut lu kan Semalem ngapain lu radio gimmick gimmick ada telepon-telepon serem Hah kan? Oh gimmick wooo! Oh gimmick dari mana? Orang gue sama surat ditelepon? Itu beneran. Beneran? Gara-gara telepon itu gue mimpi buruk tau. Hah? Ya kan? Gue bisa nginep kosan lu ga ntar malem. Padika, kalo mau ngomongin jangan depan kamera. Iya, gue jadi mimpi serang gara-gara itu. Ya. Mimpi apa emang Padika? Jadi gue mimpi. Kuasa belum buka, belum buka. Kuasa! Rumah! 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 Udah berapa episode lu colongan? Ini buat menu buka puasa. Jangan langsung dimakan-makan begitu tuh. Saya buat menuan buat tambah-tambahan. Keluarin ga? Keluarin. Jangan itu rezekinya dia yuk, kan dia lupa. Seret kan jadinya kan? Minum, ga sengaja lagi minum. Sel banget dari kemarin begitu. Lu puasa nih pak. Kebiasaan. Gue lupa! Apa sih? Teret! 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 Nonton sama Uncom! Iya! Emang menengah-menengahin Umbang! Masih disini! Nih! Gue sama Cunian emang! Gue sama Suren sama telepon. Ya? Nah itu suaranya cowok. Terus dia bilang dia minta tolong. Dia ada di gorong-gorong. Iya gue juga mimpinya. Nah yuk! Hah? Gue juga mimpinya gitu. Tempat gelap gitu di jembatan. Hah? Dia bilang tolong, tolong. Saya dibuang. Saya dibuang. Saya nyangkut di gorong-gorong. Bener? Iya jangan-jangan pak. Ada sakit kau apa-apa. Tapi masa sih lu ngerjain doang kali orang ngeprank? Atau jangan-jangan orang yang dimimpi lu ngelepon ke kita? Ya kan dimimpi gua. Masa ngelepon ke lu? Masih dimimpi. Masih dimimpi. Lagian kalo ngeprank juga ga mungkin lah. Ngapa emang? Kemarin udah ada kasus gede ngeprank polisi. Masa dia ga kapok? Ya kan santai juga masalahnya ga selesai gitu-gitu aja. Ya juga nih feeling gua. Jangan-jangan yang nelpon tuh beneran hantu. Ini bukan? Itu feeling. Feeling! 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 Nih nih nih. Feeling gua. Oh feeling. Beda itu feeling. Feeling. Yang nelpon ke lu itu beneran hantu. Terus dia adalah sebuah korban dari kejadian kriminal. Terus dia nelpon dalam rangka dia minta tolong karena ga ada orang yang tau. Wah! Kasus ini diselesai. Kan aku kan semalam lagi nanganin kasus. Ada tukang buah yang hilang. Dan dia kan jualnya di atas, di atas gorong-gorong tuh. Tukang buah hilang. Iya. Apa-apa dia? Kedeketan. 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 Ini saya menanyakan kasus. Hah? Kok pake diketok gitu? Bukanya pake diketok. Ga bisa langsung dibuka dia. Oh. Dicari orang hilang. Siswanto Wantek. Kemandan ga mau buka sekarang aja. Dia pada ngeselin ya. Pada ngeselin. Jadi ini ada kasus orang hilang. Pulang. Tiga hari yang lalu. Ini dia. Siswanto Wantek namanya. Hmm. Jadi. Pinter dia ini berarti pinter. Kok dia pinter. Wantek oke. Gak Wantek. Buat nguarnain baju ya dia. Wantek. Wantek. Jadi orang ini. Kayak kena. Kabarnya. Dia lagi mau buka toko di pasar. Setelah itu dia tidak pulang-pulang lagi ke rumah. Dan setiap dia menuju ke toko itu. Selalu melewati sungai. Nah. Jangan-jangan. Ini petunjuk gue. Dia nelpon minta tolong. Mungkin dia. Ada kaitannya sama kasus ini. Apalagi. Kiki lagi nanganin kasus. Yang orang hilang itu. Orang gua itu. Berarti cluenya pas. Sama berarti apa yang kita pikirkan. Iya. Dia melewati. Tiga kali. Eh dua kali. Wah. Takut. Takut. Takut saya nutupin. Ya kalau mau ke pasar. Dia melewati dua kali. Yang pertama kali pesanggerahan. Yang kedua. Ya kali. Ya kali. Ya kali. Ya kali. Ya kali. Tapi belum tau. Namanya apa. Ya kali. Ya ini harus kita sedikit. Belambung. Kaki panik. Orang kalau panik suka lupa. Kalau panik suka lupa. Bahannya aus. Iya. Jangan-jangan yang nelpon itu beneran arwah. Penasaran. Pak. Gerti kantor ini. Jangan-jangan udah sampai disini dong. Cuma gak ada yang nelpon. Ada. Di siaran saya sama surya. Oh. Pak ini pak. Saya pulang malam dulu. Gimana pak Wendy. Gimana. 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 Takut saya pak. Kalau ayu. Orang panik. Kalau ayu. Takut pulang malam. Bagaimana kalau ayu pulang pagi. Tuh. Ini masalahnya pak. Kita bantu omongga pak. Masalahnya kalau misalkan. Kalau. Wah kok perasaan gak enak ya. Ya. Bukan pak. Arwahnya udah gentayangan. Soalnya ada beberapa kejadian di kepolisian. Yang memang dapat petunjuknya dari. Yang boy boy. Nah. Apaan tuh. Apaan tuh. Apaan tuh. Eh. Apa. Apalagi saya gak mau ngeliat. Itu itu. Pasang ngeliat dong. Liat dong. Kan bapak komandan. Kok gak ada musik ya. Jenjet. 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 Gitu masih ngerti kan. Sur. Sur dia santai apa. Eh. Hati-hati sur jangan sebarang. Masuk. Ada pelista. Plastik. 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 Gue berpikir. Eh. Lupa pesan sama hantu tadi. Hantu dari mana orang. Hantu. Hantu. Hantu bagaimana sih orang. Senggolan sama gue. Kalo hantu mah. Tembus. Hah. Gitu. Ya kali hantu jaman sekarang pak. Gak bisa tembus. Ini ngapain dia naruh beginian. Coba buka isinya apa. Aduh. Apa tuh. Apa tuh. Buah. 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 Buah kenapa sih. Jangan dimakan. Jangan dimakan Weni. Beruk. 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 Aduh. Iki. Iki. Nonton yuk. Mampel. 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 Sudimam. Mampir. Alah becanda. Ini tuh petunjuk. Hah. Naga-naganya. Wah. Naga-naga. Naga-naga. Agak-agaknya. Udah becanda aja ya. Enggak. Ini isinya. Bercanda aja lu. Kenapa? Bir, bir. Oh bir. Yang penting dapet gua. Dapet deh. Eh orang mabok jangan dilawan. Ya. Siapin mobil. Sopir. Sopir. Wandan. Jangan-jangan ini petunjuk. Petunjuk apa? Eh yang hilangnya tukang buah. Terus ada buah disitu luar. Bener. Nah kata tukang buah itu. Buah jatuh tidak tahu dari abangnya. Iya betul. Karena yang dagangan abang. Karena kalau jauh itu dilempar ya. Bukan jatuh. Ini fix. Yang tadi papasan sama lu pasti. Wah penasaran. Allah wakbar. Allah wakbar. Allah wakbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak masjidnya jauh kayaknya deket banget. Iya. Biar lebih kedengeran gitu loh. Tapi saya rasa emang harus dicari segera sih itu komandan. Iya. Cabenya. Iya aja nih udah tahu. Gak ada cengeng apa yuk? Itu bocah. Mukul beduk. Rajin banget. Keras banget ini. Gak apa. Ada yang ngeliat martil gak? Hmm? Martil. Nih. Tadi. Ah saya cariin juga. Lang tadi lu ngapain disitu. Tadi lu ngapain ketok. Lah. Ngetok es batu. Ketembok. Iya. Kepala lu. Ini kita kejadiannya buka puasa. Bukan beduk. Ya parah. Parah. Gak dewasa. Parah. Kalau kita kan kayaknya makanan peminum. Lanjutin. Kan belum diminum. Yaudah jangan minum. Hahaha. Lama kan. Gue gak tahu. Gak tahu. Tadi sih masih dengan es batu. Belum minum. Jangan suruh lama minum. Bah. Masih 3 sepempat. Santai aja loh. Hahaha. Wah 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 wah. Wah si gila. Bener. Ya orang lupa. Ya lah kak itu juga ada azan ya kan gitu kalau buka. Udah gue belum buka tadi. Mau ngapain tadi udah buka Cok. Buka plastik doang. Tapi belum beli minum. Alhamdulillah. Iya dia belum ngapain tadi. Gak apa. Lanjutin aja. Gak banget ini mendoan. Hahaha. Sama kayak gue tadi. Sama kayak gue tadi. Ujiannya puasa. Lu tahu gak mendoannya pas ditelen pegangan ke tenggorokan gitu. Silahkan Bapak. Iya jadi sebenernya saya tujuan saya kesini nih mau berterima kasih. Iya. Kepada Bapak Andika dan Ibu Kiki karena sudah membantu tim saya. Oh iya. Iya. Ini tim sat pp nya bu? Iya betul. Lagi cosplay apa gimana bu? Oh enggak. Saya jujur saja juga berterima kasih kepada 3 Musketeers ini. 3 Musketeers. Berikan luar biasa sekali. Karena sudah membantu pencarian. Pencarian. Pencarian korban. Bantu pencarian korban. Bantu pencarian korban. Bantu pencarian korban. Siap pemandang. Iya. 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 Jadi kita sama-sama bekerja sama tim sat pp dan juga tim lapor pak. Iya. Harus terus seperti ini. Iya sehingga kita bisa mencari korban-korban. Iya. Jadi biar kita bersinergi terus pak. Bolehlah sekali-kali kita ngadu bola lah. Iya. Iya. Bapak mohon maaf ini bapak ini gurunya kura-kura ninja? Bukan. Itu tikus. Itu tikus. Splinter. Splinter itu. Iya 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 iya. Pak sat pp ini katanya punya yel-yel khusus ya? Iya. Boleh kami perdengarkan sedikit mungkin. Bapak boleh dipimpin pak? Saya sebagai ketua dari pada tim sari ini komandan. Iya. Kami sudah mendapat tugas beberapa kali. Tapi belum pernah berhasil menemukan. Yel-yel. Yang saya bilang yel-yel. Oh iya iya. Yel-yel. Yel-yel. Oh iya iya. Oke kita kompas ya. Iya. Satu, dua, tiga. Kita biar tua tetap kemangat. Mantap. Oke. Biar tua tetap kemangat. Oke. Satu. Satu, dua, tiga. Kita biar tua tetap kemangat. Tetap kemangat. Oke. Mantap. Pakai disuruh Yel. Yeay. Masih berapa. Ini ngomong-ngomong jenazahnya sudah di-forret. Bapak gimana? Agak. Maaf mohon izin bapak yang itu harus segera keluar dari sini komandan. Kenapa? Dicarain sama Sunggoku. Ditin kura-kura. Tapi bapak-bapak ini luar biasa sekali karena mereka yang membantu kita. Betul sekali. Betul. Lama deh pak. Makasih sekali lagi. Makasih ya pak. Setergasamanya pak. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih dari tim Satpp. Kami juga berhasil menemukan salah satu bukti yang kami curgai ini dibuat untuk kekerasan. Pelaku. Korban. Pelakunya justru kita harus tangkap. Komandan. Oke kalau gitu saya pamit ya saya dan tim juga mau ada. Bentar satu lagi saya belum kasih. Oh buat mbaknya belum. Komandan ini maaf disematkan disini. Oh iya. Ini di kalungin lagi ya. Ya iya. Agak nggak enak ya kan komandan kalau disematkan. Yeaaah. Ya udah kalau gitu saya pamitnya komandan. Soalnya masih ada urusan lagi. Siap pamit ya. Mari. Komandan bisa ada godanya. Terima kasih ya pak. Terima kasih ya pak ya. Siap. Oke masih komandan. Sama-sama siap hati-hati. Wah hebat yang depan tuh. Kenapa? Jalan nya kenceng banget padahal gigi cuman satu. Iya. Heeeeee. Gitu. Gue tandakan. Itu gak keren komandan. Sudah komandan. Sudah komandan. Jadi awalnya memang kita kesulitan dalam menyisir sungai ini. Saya sama Kiki coba menyisir tapi gak tau kenapa. Karena air susah disisir. Iya. Ya gimana lu air lu mau sisir. Maksudnya disusuri. Ya memang. Akhirnya. Kode kita kan di dua sungai itu tadi kan. Kali pasang gerahan dan. Betul. Dan yakali. Iya. Saya juga tadi udah coba buat minta tolong warga dan juga tim set. Untuk. Membuat sungai agak surut dulu tapi susah komandan. Banyak yang nyangkut. Kok begitu? Iya. Nyakannya yang nyangkut. Kasus-kasusnya disitu. Wah. Nah kasus ini masih nyangkut sih. Ini barang bukti yang kita temukan. Ini disini ada. Dari tim forensik bilang bahwa ada noda darah. Yang kemungkinan. Ini dibuat untuk memukul si korban. Oh betul. Akhirnya korbannya dibuang ke kali. Ya. Gimana kalau kayak gini ya komandan. Tuh kan bener ternyata telepon misterius itu. Beneran hantu dan semua yang ada yang terjadi itu. Petunjuk komandan. Ya sorry-sorry gue pikir orang ngeprank-ngeprank doang. Tapi by the way saya mengucapkan selamat kepada Andika dan Kiki. Kalian merupakan tim yang luar biasa. Terima kasih komandan. Terima kasih komandan. Saya bawain ini beras kuning. Hah buat tahap? Buat tahapan. Selamatkan siapa tau deh ulang tahun di rumah. Bukan itu buat tumpang. Itu buat tumpang. Ya beras kuning. Enggak ini supaya buat penangkal kejahatan. Maksudnya? Penangkal setan. Penangkal setan maksud saya. Jadi ntar ini ditaburin aja. Ditaburin di rumahnya Pak Surya. Cuma dia doang. Bindungin dia. Gak perlu. Iya bu Ayu percaya gini-gini ya. Justru kalau pun ada setan kan kemarin udah bantuin kita gak sih petunjuk. Iya masa kita usia. Tapi kan gak baik pak di rumah kita ada setan nih. Mending bawa ini dah. Ah gue kalau sama arwah penasaran emang gue gak takut. Karena gue pernah ketemu. Oh iya? Jadi dikasih tau ada rumah tua gitu tempat gue syuting kan. Dikasih tau sama orangnya jangan ke gudang itu. Karena ceritanya disitu ada arwah penasaran. Terus? Akhirnya gue karena pengen ngetes aja. Mitos itu benar apa enggak. Gue kesono. Terus? Gelap emang omana. Terus tiba-tiba deh. Ssss. Gitu-gitu. Setan dong pak. Setan itu pasti. Setan. Terus terus. Dia nunjukin wujudnya gitu tapi mada belakang gitu. Terus. Wah jangan-jangan ini arwah penasaran. Benar. Penasaran. Terus gue pura-pura ngeberaniin diri. Terus. Gue lewat. Dia nanya. Lagi ngapain bang gitu. Lagi ngapain bang gitu. Maaf ya Aijin lagi syuting gitu. Syuting buat sinetron apa? Buat film. Buat film kata gue. Iya, iya, iya. Sendirian bang. Enggak rame-rame sama kru disana. Terus? Oh ya udah bang. Kenapa emang? Enggak saya cuman penasaran. Oh arwah penasaran. Si arwah penasaran. Kenapa tuh rame-rame? Iya. Makanya gue gak takut. Eh dia balik-balik. Gak ada apa nih? Gak ada. Kepo. Ini belum apa MTP ya. MTP ini kali ya. Kepo. Kepo. Bisa balikin waktu saya satu menit ke buang. Kau kirain gue nih. Gak bener cipat-ciipat gini gak fine yuk. Pak ini tapi gue bawa aja. Gini kita bagi tugas. Kan tadi Andika dan Kiki sudah melaksanakan tugasnya. Ayu bantu Surya untuk mencari lewat CCTV. Ah iya bener. Di TKP. Iya. Ada kejadian. Ngerak ke situ. Iya. Cepatnya udah tuh menunjuk pelaku tuh. Comment center. Yes. Ya ayu. Hah. Hei. Bongo-bongo aja kamu. Ayo let's go. Saya minta pelakunya ditangkap. Siap komandan. Kalau kita udah nemu bukti-bukti baru. Tanda-tanda berikutnya pasti kita tangkap komandan. Iya. Tapi sebelum itu. Mau gak kita bikin nasi kuning dulu. Ini ada beras kuning. Wah bener juga. Kebetulan hari ini kan saya gak ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. temennya sendiri. Minum kataplam ya. Iya pak. Ini ketawan dong udah sakit gigi. Gak dipotong. Gue udah kebangun-kebangun. Ya kan bengkak anti-inflammasi tuh. Tapi saya juga sebel pak sama orang ini pak. Dia membunuh korban menggunakan alat ini nih. Pak sama dia tuh. Suka nantangin. Apa lu. Apa lu. Apa lu. Apa lu. Apa lu. Saya juga dapet dari saudari Nuraini yang sudah. Apa Nuraini. Ini Nuraini. Kalau nama lu Nuraini. Nah kemarin ngaku sama gue Yuyun. Gimana sih. Yuyun. Nama kamu cender sih pak. Yuyun Nuraini. Jadi gak salah. Kenapa pak. Diatanya ditarik sama dia. Ada motornya dia. Nampel nomornya tidak sesuai. Dan itu motor yang dicurigai. Untuk membuang. Apa ini motifnya apa. Gak mungkin cuma rebutan lahan ini. Gak mungkin. Ya saya iri pak sama dia pak. Kenapa. Soalnya. Dia di kanan. Dia di kanan saya di iri pak. Eh dia di iri pak. Saya iri pak sama dia. Soalnya toko buahnya lebih rame dari toko buah saya. Itu kan rejeki-rejekian orang. Ya gak bisa begitu pak. Gak bisa begitu gimana. Iya harusnya saya yang lebih rame. Dia gak usah pak. Kamu gak sampai membunuh. Kamu menghilangkan nyawa orang loh. Iya. Gak sengaja bu. Bisa gak kamu lebih usah. Yaudah maksimal aja bu. Kenapa dibuang kekali. Ya saya bingung pak. Kalau dibuang ke jalanan. Dilihatin orang. Jadi kekali aja pak gitu. Kali aja gak keliatan gitu. Oh karena kak. Karena dibuang kekali. Kali aja gak keliatan. Iya iya. Ya dikit pak. Tipis lah. Tipis lah. Lagi nakit gigi. Justru kasian. Korbannya dikali. Iya. Jadi banyak. Ya dikali berapa tuh. Dikali berapa tuh. Iya. Dikali berapa tuh. Bener. Yaudah kalau. Oke bawa aja ke penjara langsungnya. Biar nanti sama komandan ditanya lebih lanjut. Oke. Sebelum dibawa ke penjara. Medalinya. Dapat mendali ini pak. Iya. Alhamdulillah. Apa kak itu kak. Ini kesempitan yang tadi ini. Ini pak hasil penelitian suara teleponnya. Ternyata itu 100% suara manusia. Suara manusia. Yakin pak Wendy. Bener. Suara makhluk goib kan. Enggak. Sudah diurus oleh saudara Andika. Jadi bukan. Jadi gak ada hantu lagi pak. Itu makanya. Ini yang dinamakan hasulinasi. Halusinasi. 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 Ini diatasnya. Baik kalau begitu. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi di kantor ini. Bener pak. Udah yakin pak begitu. Ini sudah tadi kan. 100% adalah suara manusia kan. Saya juga. Berasakan itu alat-alat pendeteksi dan segala macam. Gak mungkin. Gak mungkin. Alat kita ini. Kalau kita mahal. Pelakunya sudah ditangkap komandan. Ya. Ini. Foto-foto korban yang ditemukan ketika di sungai. Ini foto. Barang bukti si pelaku. Dan pelaku juga sudah. Tanda tangan di sini. Bahwa keterangannya. Di BAP adalah dia. Berebutan lahan. Dan iri masalah dagangan. Ini dari semua foto-foto. Mana yang fotogenik. Gak ada loh. Gak ada. Kan bukan pemotretan komandan. Memang kondisinya sudah cukup mengenaskan komandan. Karena sudah kena air. Tapi saya yakin itu mah hantu. Nih. Saya punya ini nih. Buat padika. Ini jimat buat padika. Jimat. Jangan dibuka ya penitinya. Jamin. 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 Terus saya udah rapiin. Saya udah lipat. Jangan sampai kebuka. Itu penitinya ya. Loh segini-gini. Nanti emang gak percaya begituan yuk. Ini orang. Udah taruh itu di bawah bantal. Pokoknya ikutin kata saya. Daripada ntar padika. Ngapa-ngapa. Emang kalau ini taruh di bawah bantal. Tidur nyenyak. Ya enggak. Belum tentu. Terus nyapain ngasih ini. Ya itu kan buat jaga-jaga aja. Selamatkan. Iya. Gak apa-apa kan ini kan. Oh. Jadi deh. Kalau emang ini bisa buat jaga-jaga. Gua aja yang pake dah. Satpam lagi sakit kebetulan di rumah. Bukan dia tuh seluruh jaga kan. Maaf. Gua aja Nuri kadang-kadang suka sakit-sakitan. Maksudnya Ayu. Eh kenapa tuh. Jaga-jaga. Jigi jaga. Jigi dijaga. Lagi nih setau gua gak. Gini deh. Iya. Dia kan gak bisa. Iya iya iya. Iya iya. Ya out of the box. Gak deh ya. Maaf mas. Dia mau nyari sedikit. Yang kemanis. Ini. Kayak pernah liat. Hah. Tadi Kak. Ini mas-mas yang tadi ikut briefing. Iya. Ikut briefing tentu iya. Ini waktu itu yang ninggalin plastik hitam. Isi buah. Yang papasan sama Surya. Saya curiga anda ini pelakunya nih. Karena beberapa kali. Tertangkap bahwa anda melakukan. Endap-endapan kemari. Pelakunya udah ketangkap kemana. Pelakunya udah ketangkap. Ini mungkin temennya. Bisa jadi nih gue kerjasama juga. Duduk. Sopan banget orang ini. Ini mas dari sini ke BSD katanya begini ya mas. Sopan. Silahkan silahkan silahkan. Sini ya pak. Iya. Tapi gara-gara mas ini. Kita jadi menemukan petunjuk bahwa. Yang hilang itu tukang buah bener. Silahkan silahkan. Jangan-jangan memang ada kaitannya orang ini sama kasus tukang buah yang. Sempet hilang itu. Maaf mas. Begini dulu sendiri. Gak bisa naikin tapi bisa diduduki. Nah ini kayaknya cocok ya. Lebih tinggi ya. Iya. Yuk monggo mas. Gak bisa duduk loh saya. Biar lesehan, biar lesehan. Kan jadi enak. Gue salah mulu di sini lah. Namanya siapa? Saya pak? Iya. Senang aja. Anda bukan pelaku dari sebuah tindakan kriminal pembunuhan. Tapi pasti ada kaitannya sama kasus itu. Nama lengkap siapa? Sebenernya saya juga bingung pak. Nama saya itu siapa. Loh? Memangnya dikasih nama waktu kecil? Dikasih. Kok bingung? Soalnya setelah gede itu namanya berubah-ubah terus ya pak. Waktu kecil namanya? Namanya bayi kalau waktu kecil. Begitu udah gede? Dewasa. Iya juga sih. Iya juga sih. Gak salah dia komandan. Itu bukan nama orang dong. Iya. Itu adalah fase-fase dalam kehidupan. Iya. Ini nama kayak dia nih. Namanya siapa? Bayi. Wendi. Ini Wendi. Ini Wendi. Ini masih nanya aja. Ini udah ada nama. Dia juga kenal. Ini namanya siapa? Nih Handika. Gak kan kalau masih kecil kan namanya bayi toh. Iya. Kalau udah gede namanya dewasa. Bener. Saya ngeliat dia ini kayak. Familiar. Familiar. Anda kalau gak salah pernah jadi OB kan? Anda bukan nih udah nyaman jadi PNS katanya. Makanya OB nya ditinggalin. Faktanya bahwa beliau ini pernah menjadi PNS di badan kepegawaian daerah Pemprov. Salah. 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 Yang bener? Dinasosial pak. Pernah nyalek juga. Tahun 2014 gagal. Gagal. Gak belajar. Gak belajar dari ini. Justru karena anda mencontoh salah satu sahabat kita. Teman kita. Anda menjalankan diri? Bukan itu ceritanya. Saya tuh gak bisa ngomong kan. Karena gak bisa ngomong. Betul. Saya dicalek. Intinya saya gak gagal tapi saya. Mundur. Mundur. Oh. Sama kayak PNS ini. Saya juga mundur. Udah resign jadinya jadi PNS. Udah resign. Tapi anda katanya menjadi saksi kejadian pemukulan korban menggunakan palu. Korban itu teman anda atau apa? Atau anda memang melihat kejadian pada saat. Jadi waktu itu tuh. Tenang mas. Gak usah buru-buru. Sebutkan saja karena justru dengan anda bersaksi membantu kami dalam menyelesaikan kasus ini. Ini untuk memberatkan pelaku nanti di pengadilan. Kalau bisa. Dijawab agak cepet aja mas. Belum maghrib nih kita. Kau anda bisa tau anda bisa memberikan klu-klu itu. Anda melihat disitu. Jadi saya melihat dari deket. Si orang itu yang. Pelaku. Jualan buah. Yang dipukul. Korban. Korban itu dipukulin sama si. Pelaku. Pelaku. Nah terus kan pas dipukulin. Saya kan gak tau harus berbuat apa gitu loh. Ya kenapa gak nolong anda? Lu kan saya takut tolong dia bawa. Nah ini. Oh bener ini digunakan untuk memukul korban ya. Tapi gini mas. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari kami. Untuk meng cross check kejadian ya. Karena korban sudah sangat sulit dikenali. Karena dibuang kekali. Kondisinya sudah terendam air beberapa hari. Jadi kondisi jenazah agak kurang baik. Waktu ditemukan. Apakah benar orang yang berjualan. Yang dipukuli oleh temannya itu. Wajahnya seperti ini. Apa benar ini ya? Ini. Ini kan orangnya kan. Ini yang dipukuli. Yang dipukuli. Kekali ini. Iya. Nah nah. Pas habis dipukuli pak. Iya. Itu sempat di ini pak. Sempat digunduli pak. Oh sempat digunduli. Wih. Oh. Ini jatohnya. Ini korbannya. Ini korbannya. Eh. Jatohnya maaf ya. Iya. Ini digubukinnya sewarga kayaknya. Hancur kok. Hancur ini. Hancur ini. Hancur. Sebentar. Sebentar pak. Sebentar pak. Ini warnanya biru. Biru. Hmm. Anda nuduli saya itu. Hancur nih. Hancur. 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 Kok gitu. Hancur. Kok ngatah. Ini korbannya. Ini korbannya. Iya, iya, iya. Kita pukul keterangan. Ini yang jual benar. Ini kan yang jual. Ini yang jualan pak. Nah fix. 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 Kita dapatkan foto aslinya. Dan ya kita doakan almarhum dalam. Oh pak. Apa iya itu korbannya? Nah. Ini lebih hancur lagi. Ini semasa dia apa kerja? Iya. Sebelum jadi tetang gua. Sebelum jadi tetang gua. Dia sempat jadi OB. Jadi OB. Pernah satu tempat kerja sama Samper? Astaga, korbannya Bang Mandra. Iya bener pak, bener pak. Kasian saya ngeliatnya nih. Iya. Malah masih muda nih anak. Kenapa? Iya kasian begitu. Masih hidup. Mungkin kita bisa kirim doa. Al-Fateha mungkin ya pak. Buat. Masih hidup orangnya. Masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Dua yang ngemuin dia dikali. Iya yang liat. Masih. Kondisinya sih. Masihnya udah. Udah menggang ya. Karena udah terendam air. Padahal nih kalau dia nih. Sehat. Pasti dia jadi pelawak terkenal nih. Iya sih. Kasian ya. Mukanya unik soalnya ya. Unik mukanya nih. Ya mudah-mudahan Husnul Khotimah pak. Iya iya iya. Amin amin amin. Masih hidup ya. Dari mana? Masih hidup. Amin amin. Tak.